Halo semuanya, ketemu lagi The Condor Fun di Kanti Badminton. Oke, hari ini aku akan ngebuat satu konten spesial mengenai tarikan senar. Jadi di sini aku sudah sediakan satu raket yang kemarin barusan putus, yaitu Yonex Astro 3 DGST yang dapat ditarik sampai 35 lbs. Oke, jadi di sini aku berencana mau senar raket ini dengan tarikan yang super-duper tinggi yang pertama kali aku mau coba, yaitu tarikan 32-34 lbs yang biasanya dipakai oleh atlet-atlet dunia. Jadi di sini aku nggak tahu bakalan jadi gimana, apakah tanganku bakalan pegel, ataukah senarnya bakalan putus, ataukah raket ini bakalan patah. Aku nggak tahu juga, di sini aku hanya coba-coba, jadi di sini aku hanya iseng-iseng aja. Moga-moga senarnya bagus, frame-nya juga nggak patah, dan juga performa yang aku rasakan bakalan sangat enak untuk raket 3 DGST dengan tarikan yang tinggi. Oke, jadi di sini aku sudah sediakan satu senar, yaitu senar Eagle ARC65TI. Senar terbaru dari Eagle, yang aku akan pasangkan di raket 3 DGST ini. Jadi senar ini berdiameter 0,7 mm, jadi biasanya kalau senar yang tebal bisa kita tarik dengan tarikan kenceng. Moga-moga aja senar ini kuat, dan juga frame raket ini juga tahan banting. Jadi di sini dikenakan dapat ditarik 35, jadi kita tarik 32-34 harusnya aman. Moga-moga aja aman. Jadi buat kalian penasaran tentang videoku ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan di-skip, karena di video kali ini kita akan ngecoba tarikan kenceng apakah KMP Padminton mampu, ataukah mungkin aja frame raket ini yang kurang mampu, ataukah senar ini bakalan putus di kontenku kali ini. Oke, langsung aja kita ke News Transport untuk kita senar raket ini. Let's go, ciao! Sampai jumpa! 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 Pengalaman pertama aku menggunakan Tension yang digunakan oleh atlet-atlet dunia untuk saat ini. Yaitu 32 LBS yang main yang cross 34 LBS di raket Yonex Astro 3 DGST yang dapat ditarik sampai 35 LBS. Jadi disini aku hanya coba-coba aja menggunakan senar terbaru dari Eagle yaitu Eagle ARC 65 Ti yang memiliki ketebalan 0,7 mm. Jadi disini syukurnya kemarin aku udah senar framenya aman. Senarnya juga ketika aku pakai 2x jadwal 6 jam ini raket masih aman-aman aja. Jadi moga-moga aja tarikan senar ini aman, senarnya aman dan juga raketnya nggak patah setelah aku pakai seterusnya. Jadi disini aku hanya mau bagikan pengalamanku apakah kita yang amatiran, apakah kita yang hanya penghobi bisa menggunakan tarikan 32 LBS. Yang dipakai oleh atlet-atlet dunia. Oke, jadi sebelum aku mulai aku mau kasih kalian tahu 3 syarat yang seharus kalian ketahui sebelum kalian mau tarik dengan tarikan yang super duper tinggi yaitu di atas 30 LBS. Oke, syarat pertama kalian harus tahu raket kalian itu mampu dapat ditarik berapa. Jadi disini kalau kalian mau tarik 32 LBS, 4 sepertinya aku lakukan kalian harus tahu kemampuan atau kapasitas raket kalian dapat ditarik sampai berapa. Jadi disini 35 LBS jadi aku bisa dan aku berani tarik sampai 34 LBS. Ini syarat pertama. Syarat kedua itu adalah tangan kalian wajib kuat. Jadi kalau kalian merasa tangan kalian kuat, raise kalian sudah mulai jadi kalian bisa saja tarik dengan tarikan yang setinggi kalian mau. Jadi 32, 33, 34, 35 LBS sampai 40 LBS. Kalau kalian memang mau kalian bisa saja tarik. Itu balik ke tangan kalian. Kalau kalian belum punya power, kalian tangannya lemah, kalian tarik dengan tarikan yang tinggi malah akan membahayakan kalian. Jadi kalian bakalan dapat cedera ataupun bisa saja kalian pensiun dini. Oke, dan syarat ketiga adalah kalian wajib punya mental. Mengapa aku bilang begitu? Kalau kalian tarik dengan tarikannya tinggi, biasanya bakalan lebih memiliki resiko yang ya cepat. Ya jadi cepat patah ataupun senarnya cepat putus ataupun ya sekali benturan atau kalian sekali miskit saja bisa saja memiliki resiko ke frame raket kalian bakalan patah. Jadi kalian harus siapin mental kalian, kalian bakalan menghadapi atau raket kalian bakalan beresiko patah ketika kalian tarik dengan tarikan yang kencang. Apalagi kalau kalian punya raket high end yang harganya mahal 2 jutaan dan kalian tarik dengan tarikan di atas 30 LBS dan kalian misit sekali saja atau benturan sedikit saja dengan teman, raket kalian langsung patah. Jadi ini adalah resiko atau mental yang harus kalian persiapkan kalau kalian mau tarik dengan tarikan yang tinggi di atas 30 LBS. Oke, jadi tiga syarat ini kalau kalian sudah terpenuhi atau kalian bisa sanggupi itu bisa saja kalian tarik dengan tarikan di atas 30 LBS di sebuah raket bakal bintang. Oke, jadi disini aku akan membagikan pengalamanku apa sih yang aku rasakan untuk tarikan 32-34 LBS yang dipakai oleh atlet-atlet dunia. Oke, jadi kalau kalian bertanya apakah aku bilang enak dengan tarikan 32-34, aku bisa bilang gini saja. Untuk aku yang penghobi, untuk aku yang amatiran, untuk aku yang bukan atlet, aku bisa bilang dengan tarikan 32-34 ini masih saja bisa kita pakai. Oke, jadi dengan senar RC-65 Ti, aku berasa gini. Performa yang aku rasakan di raket ini, 3 DGS-D dari Yonex ini, nggak sama sekali menurun dengan tarikan 32-34 LBS. Malah aku berasa lebih enak lagi dengan tarikan sekencang ini di raket ini. Jadi menurut aku gini, untuk kontrol dari raket ini ketika aku tarik dengan tarikan 32-34, ini raket malah berasa lebih enak lagi. Jadi ketika aku mau placing-placing bola, mau drop shot, mau netting, ini raket malah berasa lebih enak. Super duper enak. Jadi bisa dibilang kalau kemarin aku kasih nilai 9, sekarang aku kasih nilai 9,5 dari 10 untuk raket 3 DGS-D ini dengan tarikan yang kencang. Dan untuk performa seperti speed. Untuk kalian yang suka adu-adu drive, ini malah ketika kita bola terkena impact dengan senar, bola malah melaju lebih cepat. Jadi ketika aku bermain drive, aku berasa ini raket malah performanya juga makin bagus. Jadi aku rasakan untuk drive juga yang sebelumnya aku kasih nilai 9, sekarang aku kasih nilai 9,2 dari 10 untuk raket Astro 3 DGS-D ini. Oke, kita akan bahas untuk defense. Untuk defense ini agak sedikit kewalahan. Mengapa aku bilang begitu? Dengan tarikan seperti ini, dengan tension seperti 32-34 LBS ini, ini berasa seperti papan. Jujur aja ketika aku mau defense clear, aku masih berasa aku harus melakukan gini. Aku harus berupaya sedikit lebih untuk menghasilkan defense clear yang bagus. Tapi kalau kalian yang suka defense drive atau defense placing, ini bakalan sangat enak sekali. Jadi buat aku pribadi yang kalian bisa dengar aja, aku kasih kalian dengar hitting soundnya ini. Oke, ini nyari. Bagus dan juga gak berasa seperti yang kalian kira soundnya bakalan jelek atau pantulannya bakalan jelek. Tapi yang aku rasakan dengan tarikan seperti ini, sound raket ini, gila cuy. Bagus sekali. Oke, jadi untuk tingkat defense atau untuk poin defense, aku kasih nilai sih di 9. Jadi aku bilang gak nurunin performa dari raket ini, tapi malah menghasilkan nilai yang lebih di raket 3 DGS-D ini. Sesuai pengalamanku menggunakan tarikan 32-34 LBS. Oke, kita akan bahas ke poin-pain penting, yaitu power. Seperti lob dan smash. Untuk kalian yang bertanya ke aku, bang, gimana untuk powernya, bakalan merasa lebih power kah atau kah lebih kurang? Oke, menurut aku pribadi untuk permainan power, aku berasa ini balik ke tangan kalian. Jadi aku pribadi dengan kemampuanku atau dengan power tanganku yang di usiaku sekarang, aku berasa, aku agak berasa kewalhan menggunakan tarikan 32-34 LBS. Jadi kemarin aku udah, satu jadwal aku berani aja menggunakan raket ini di 3 set aja. Jadi satu set 30 poin, aku berasa, main 3 set aja aku udah berasa tanganku super duper pegal. Harus pindah ke raket lain yang shaftnya cendung lebih fleksibel dan juga tarikan lebih kecil lagi. Jadi buat aku pribadi ketika aku bermain power seperti lob dan smash, aku masih butuh sedikit atau bukan sedikit aja. Tapi membutuhkan power atau upaya lebih untuk menghasilkan lob yang bagus dan juga smash power yang non-jump dan juga powerful. Jadi menurut aku kalau kalian yang powernya pas-pasan, aku saranin jangan aja menggunakan tarikan di atas 30 LBS. Jadi menurut aku pribadi untuk power, untuk lob, power lob dan juga power smash, aku malah kasih nilai sedikit lebih turun. Jadi yang sebelumnya 9,5, aku kasih nilai 9,2 untuk Astrog 3DK ST ini. Tapi yang aku nilai plus dari nilai powernya adalah tingkat akurasi atau tingkat non-jump dari pukulan smashku aku berasa lebih bagus menggunakan tarikan tinggi. Jadi itulah mengapa alasan setiap atletik dunia menggunakan tarikan tinggi yaitu menghasilkan pukulan akurasi yang bagus dan juga smash akurasi yang bagus. Dan juga hasil pukulan smashnya juga lebih menunjam menggunakan tarikan 32-34 LBS ini. Oke, aku mau kasih info aja. Jadi kalau kalian yang tarik atau kalian mau coba-coba tarik dengan tarikan yang tinggi di atas 30 LBS, jadi ini akan mengakibatkan sweet spot pada raket kalian akan sedikit lebih kecil. Jadi yang sebelumnya tarikan rendah, kalian sweet spotnya akan lebih besar. Kalau kalian tarikan dengan tarikan seperti ini 32-34 LBS, kalian sweet spotnya bahkan lebih kecil lagi. Jadi kalian harus terbiasa pukul di tengah-tengah. Jadi harus terbiasa dengan frame raket kalian atau harus terbiasa dengan raket kalian sebelum kalian tarik dengan tarikan tinggi. Ini syaratku aja. Oke, jadi kalau kalian bertanya apakah kita pemula atau kita yang... Maaf, bukan pemula. Apakah kita yang amatiran atau kita-kita yang penghobi bisa menggunakan tarikan seperti ini? Aku bilang bisa. Bisa aja kalian menggunakan tarikan 32-34 LBS kalau kalian memenuhi 3 syarat yang aku bilang tadi. Dan juga aku pribadi kalau kalian bertanya apakah penghobi bisa dan juga kurekomendasi buat kalian pakai tarikan 32-34. Aku bilang enggak. Mengapa aku bilang begitu? Resiko cedera ini lebih ada lagi. Dan juga menurut aku performa yang kita butuh di sebuah raket kita enggak harus tarik dengan tarikan di atas 30 LBS. Yang aku rasakan untuk pengalaman pertama aku menggunakan tarikan seperti ini. Tapi buat kalian yang merasa ya kalian merasa jago. Kalian merasa kalian ya lebih jago dibanding teman-teman kalian. Dan kalian mau sombong, yang mau show off. Kalian bisa aja tarik dengan tarikan tinggi. Ini balik ke selera kalian. Dan juga preference kalian. Kalian mau tarik seberapa tinggi itu balik ke kalian. Kalian mau dapat berapa resiko yang kalian mau. Yaitu balik lagi ke tangan kalian. Tapi kalau kalian bertanya apakah aku rekomendasi. Aku bilang jangan coba-coba tarik dengan tarikan tinggi. Dikanakan pertama beresiko patah raketnya. Dan juga kedua kalian bisa aja pensiun di ini. Oke mungkin sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan di-share ke teman kalian. Agar teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Bap Menter ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar. Yonex Asok 3 DGST yang aku bahas di video kali ini. Kalian bisa aja nonton videoku sebelumnya. Yang sudah aku bahas review jujurku tentang raket ini di video sebelumnya. Dan juga buat kalian yang pengen tanya-tanya lagi. Kalian bisa tulis aja komentar kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!